Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di s2 teknik YouTube channel kali ini saya akan mereview alat untuk mengecek kelembapan pada kayu nah ini alatnya kita buka dulu dari bawah dan ini untuk baterainya ya untuk pakai baterai jam sebanyak 4 bis setelah terpasang kita tutup covernya dan ini sudah keadaan menyala ya disini tertulis 25 derajat dan mode ya modenya itu bisa Celsius dan Fahrenheit kita buka tutup atasnya dulu dan disini seperti ada dua jarum cara menggunakannya hanya tinggal menancapkan saja dua jarum tersebut pada kayu ya disini saya ada kayu kita tancapkan untuk kelembapannya itu sendiri dia satunya persen ya biasanya kita tancapkan agak keras disini terdeteksi 11 sampai 12 persen kadar airnya ya jadinya ini alat untuk mendeteksi kadar air di dalam kayu ini untuk mode Fahrenheit 0,2 persen kita balikan lagi ke mode Celsius dia 12 persen untuk kadar airnya dan kita pindahkan ke kayu setelah kayu yang lain dengan mode Celsius disini menunjukkan kadar airnya itu 14 persen dan kita ubah ke mode lain disini 0,6 persen biasanya untuk para pengrajin kayu biasanya memiliki alat ini ya untuk menghasilkan kualitas yang terbaik ya setelah selesai menggunakannya kita tutup kembali Oke itu saja review dari saya tentang cara menggunakan alat kelembapan atau kadar air pada kayu Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh